Femmes, kalau ke Aceh jangan sesekali pakai calonan pendek, apalagi berpakaian tidak sopan. Bisa-bisa kalian disarungin tuh. Eh, maksudnya disuruh pakai sarung sama wilayah tulhisbah alias polisi syariah. Ngomongin soal sarung nih, di Aceh ada sarung khas yang sudah mendunia. Ini dia Femmes, Ijakrung. Lihat tuh, sarungnya keren-keren ya. Bahannya adem, motifnya simpel dan terkesan mewah. Nah, hebatnya lagi, sarung ini sudah dijual sampai ke beberapa negara di Eropa, Femmes. Di sini juga ada celana sarung, Femmes. Unik banget. Sarung celana ini nggak cuma digunakan sama laki-laki aja. Wanita juga boleh pakai kok. Kelihatannya kece banget ya. Oh iya, Femmes, sarung khas Aceh ini sudah ada sejak tahun 2015 lalu lho. Ide membuat sarung khas Aceh ini tercetus sejak Aceh dinobatkan sebagai World Islamic Tourism. Saat itu, Aceh nggak punya buah tangan yang khas untuk wisatawan yang datang. Ditambah, Aceh masih mempertahankan budaya untuk memakai kain sarung. Makanya, sarung ini semakin populer sampai sekarang. Femmes, sarung ini dibuat dari 100% kain katun. Benangnya diimpor dari India. Awalnya sih, cuma ada dua warna sarung yang dipasarkan, hitam dan putih, dengan tambahan list motif emas dan silver. Karena banyak permintaan dari konsumen, akhirnya kain ini memiliki aneka warna. Ada krem, ungu, dan lainnya. Untuk membuatnya cukup mudah, Femmes. Kita buat polanya dulu, lalu gunting sesuai pola tadi. Jahit kedua sisi kain ya, Femmes. Kemudian sablon motifnya deh. Proses bikin kain ini masih dilakukan secara manual. Makanya, kain khas Aceh ini harganya lumayan mahal. Sekitar 200-300 ribu rupiah, Femmes. Kalau untuk dikirim ke luar negeri, harganya jelas lebih mahal tuh. For your info, Femmes, sarung adalah salah satu pakaian Nusantara yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Banyak juga yang bilang sarung sudah menjadi identitas budaya Indonesia. Di Aceh, kebiasaan pakai sarung sudah ada sejak Kerajaan Aceh Darussalam sekitar abad ke-17. Selain untuk kegiatan ibadah, sarung menjadi simbol perlawanan terhadap penjajah. Oh iya, Femmes, sarung sebenarnya berasal dari bangsa Yaman. Kemudian dimodifikasi dengan adat dan budaya khas Nusantara. Alasan itulah, nama sarung berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya aja, songket, tapis, dan ulos. Dulu, sarung juga melambatkan status sosial, Femmes. Bagi kalangan raja dan bangsawan, sarung dipakai sebagai atribut pelengkap. Untuk kalangan ulama dan masyarakat umum, sarung dipakai sebagai pakaian sehari-hari.